Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Om Swastiastu Salam kenal dari aku Putri Anita Sari di Jurnal RT Gimana nih kabarnya semua teman-teman Semoga sehat-sehat ya Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dalam segala usaha Dan selalu dapat mensyukurin nikmat apa yang telah kita miliki Amin Jadi hari ini adalah jadwal aku belanja mingguan ya Nah ini aku belanjanya di sore hari Ditemenin sama suami aku Salah satu rutinitas ibu rumah tangga yang aku senang banget nih Yaitu shopping time Jadi pasar yang aku kunjungin ini tuh pasar Badung ya Di Denpasar Bali Aku senang banget sih ke pasar ini Karena pasarnya itu gede banget ya Dan komplit pastinya Dan di bawah pasar ini juga ada tempat buat nongkrong-nongkrong gitu Di tepi sungainya Samping pasar ini Dan tempatnya itu juga bersih loh Ada mural-muralnya gitu Dan rindang banget sih di bawah situ Oh ya teman-teman Ini vlog pertama aku loh di Youtube Dan di channel Youtube aku ini Aku pengen share rutinitas sehari-hari aku Sebagai ibu rumah tangga Dan aku juga pengen banget memaksimalkan waktu-waktu aku Agar lebih produktif lagi Meskipun hanya di rumah Dan besar harapannya Semoga video-video aku ini Kalian dapat mengambil segi positifnya Agar lebih bermanfaat buat teman-teman semua Untuk itu Biar aku makin semangat nih Buat bikin konten daily rutin aku Yuk subscribe channel Youtube aku Dan like, komen, dan share video-video aku Sebanyak-banyaknya Jangan lupa juga bunyikan loncengnya juga ya Dan bagi kalian yang sudah subscribe Like, komen, dan share Semoga Tuhan memberikan balasan Pahala luar biasa Dan berlipat-lipat Bagi teman-teman semua Nah ini setelah sampai rumah Aku langsung cuci tangan Kaki Solat Terus lanjut Beresin belanjaan Untuk food prep Dan aku pisahin daging Dan sayur-sayurannya Dan lanjut Aku cuci perdagingan Perikanan dulu ya Baru setelah itu Beresin Persayuran Dan perbumbuannya Untuk ikan tongkol Aku cuma buang duri dan kotorannya ya Dan tidak aku cuci dulu Langsung aku masukin ke food container Biasanya aku cuci ikan tongkol ini Nanti pas aku mau olah Dan untuk harga satu Pindang ikan tongkol ini Aku beli dengan harga 7.000 rupiah Oh ya Untuk harga-harga yang aku sebutin ini Adalah harga-harga di domisili Tempat tinggal aku di Bali ya Setelah itu Untuk ikan makarelnya Ini aku buang kepala dan kotorannya ya Terus aku cuci sampai bersih Untuk teknik aku membuang kepala dan kotorannya ini Aku mulai dengan patahin tulang kepala bagian atas Terus aku tarik nanti secara langsung Kotoran dalam ikannya Nanti akan ikut keangkat Setelah itu Aku belah perutnya pakai pisau Terus baru deh aku bersihin ikannya pakai air mengalir Setelah semua ikan sudah dicuci bersih dari kotoran dan kepalanya dibuang Langsung deh aku masukin ke food container Untuk ikan segar ini Aku beli setengah kilau dengan harga 14.000 rupiah Dan aku bagi menjadi dua untuk dua kali masak Oh ya Untuk setengah kilau ikan makarel ini Aku dapat 13 ekor ya Oke lanjut Kita bersihin ayamnya Ayam ini aku beli Satu kilo ayam bagian dada Dengan harga 32.000 rupiah Dan aku minta Sama mas-masnya untuk dipotong Jadi 10 bagian Untuk harga ayam Sudah mulai turun ya teman-teman Kemarin itu Harganya sampai Mencapai 35.000 rupiah Per kilonya Padahal itu Saya belinya Sudah di pasar induk loh Tapi tetap Ngerasain sedih ya Gitu ya Kalau semua itu pada naik Maaf ya teman-teman Namanya juga Sudah ibu-ibu kan Gitu ya Kalau sudah nikah Tuh apa-apa Sekarang dipikirin gitu ya Dan sekarang Ngerasain sih Gimana kita harus Pinter-pinter Ngatur budget Biar cukup Sampai gajian Bulan depan Aduh Malah jadi curhat deh Nah ini Setelah dicuci ayamnya Sampai bersih Aku langsung Taruh ke Vought container ya Dan 1 kilo ayam ini Aku bagi jadi 2 Untuk 2 kali masak Nah ini Aku masih punya Sisa ceker 2 kotak ya Rencana mau Aku masak Sama sayur nangkah Disantan gitu Hmm Enak banget sih Nah ini Aku buat Bumbu Buat ikan Segarnya ya Dan ini Bumbunya Cuma Bawang putih Garam Micin Ketumbar Dan kunyit ya Sama kemiri Kalau ada sih Nah buat tayam ini Aku gak bumbuin ya Aku gituin aja Nah setelah Ikan dibumbuin Dibalur Bumbu Sampai rata Terus aku kasih Irisan jeruk Di atasnya ya Oh ya teman-teman Yang udah nonton vlog aku ini Aku ucapin banyak-banyak terima kasih ya Buat teman-teman semua Dan aku sangat menerima apapun saran Dan masukan positif Dari teman-teman semua Agar channel aku makin berkembang Dan dapat menyajikan konten-konten menarik Dan bermanfaat Bagi teman-teman semua Aku tunggu saran dan masukan dari kalian ya Di kolom komentar di bawah Dan insyaallah Aku akan selalu respon Dan bales komen-komen teman-teman semua Karena tanpa saran dan support dari kalian semua Aku bukan siapa-siapa Oh ya Nah ini aku buka-bukain Terus aku ler-lerin gitu ya Biar gak lembab gitu Nah ini aku beli toge 2000 Dapatnya banyak banget ya Jadi dua kotak penuh loh Oh ya Buna-buna di rumah Harga cabai sekarang Berapa ya di tempat kalian Ini tadi Aku beli cabai hijau Harganya 10.000 ya teman-teman Dapatnya 1 per 4 kilo Padahal biasanya itu Saya belinya setengah kilo loh teman-teman Dengan harga 10.000 Mahal banget kan ya Mungkin karena mau tahun baru kali ya Jadi apa-apa itu semuanya naik gitu Minyak aja itu Kemarin saya beli sampai harga 40.000 ya 2 liternya teman-teman Mahal ya Nah buat cabai ini Yang setan ini ya Aku nyebutnya Ini aku beli tadi harganya 18.000 Dapatnya 1 per 4 kilo ya Nah ini Yang busuk cuma tangkainya aja ya teman-teman Jadi cuma saya potong gitu Dan masih saya pakai Nggak aku buang Nah ini cabai 1 per 4 kilo Dapatnya segini ya Oh ya teman-teman Saya masih punya stok cabai minggu lalu ya Nah ini aku mau keringin Terus aku pilah-pilah yang bagus-bagus Dan yang busuk-busuk Aku buang Dan kotak bekas tadi aku buat simpen cabai Aku gunain lagi ya Dan nggak aku cuci Cuma aku lap-lap gitu aja Pakai tisu sampai kering Nah jadinya segini ya teman-teman Nah cabai yang baru dibeli aku tadi Aku kasih bawang putih juga ya teman-teman Dan terbukti sih Kalau dipakain bawang putih tuh Cabainya lebih awet Dan nggak cepat banyak gitu ya Nah ini untuk tomat Aku beli 5.000 Dapatnya 1 kilo ya Awalnya sih tadi aku mau beli Setengah kilo ya teman-teman Tapi karena selisihnya dikit Akhirnya beli sekilo deh Nah ini karena tempatnya masih lega ya Jadi tomatnya aku gabung Sama terong lalap ya teman-teman Ini aku sama suami suka banget sih Kalau makan sama tumis-tumisan gitu Ayam goreng atau ayam kentake Itu lalapnya tuh pake terong ini ya Enak banget teman-teman Nah ini tadi aku beli terong Setengah kilo harganya 8.000 ya Nah ini tadi aku juga beli petai ya teman-teman Yang udah dikupasin gitu Harganya 10.000 Ini rencana mau aku campurin ke sayur nangka ya teman-teman Karena di Bali tuh aku nggak pernah nemuin yang jual ale ya Jadi aku ganti sama petai Buat aroma aja sih teman-teman Karena kalau ditambahin ale atau petai itu rasanya itu lebih enak gitu ya Dan baunya itu juga sedap mantep lah pokoknya Nah ini teman-teman nangkanya Aku beli yang udah dikupas ya Ini harganya 5.000 rupiah Aku bagi jadi 2 untuk 2 kali masak Nah ini aku tadi juga beli sawi pakcoy ya teman-teman Pakcoy atau bokcoy ya Nggak tau lah pokoknya itu Ini aku tadi belinya 10.000 ya Oh ya teman-teman Ini tadi aku juga beli buncis ya 3.000 rupiah Dapet 1 per 4 kilo Dapet banyak banget ya teman-teman Ini buncis biasanya aku masak sayur asem-asem ya Atau buat campuran nasi goreng juga enak loh Atau ditumis pakai toke juga mantap Nah ini karena buncisnya itu panjang-panjang ya teman-teman Jadi mau nggak mau ya aku potong gitu sedikit Biar muat sama kotaknya Ini buncisnya jadi satu kotak penuh ya teman-teman Nah ini tadi aku beli tempe yang pakai daun ya teman-teman Harganya 5.000 rupiah Biasanya sih kalau tempe itu aku beli yang 5.000 Dapet tempat di plastik gitu ya Tapi ini tadi aku nyoba-nyoba sih Beli yang pakai daun Oh ya teman-teman Ini aku food prep sampai malam banget ya Sampai jam 10-an gitu Soalnya tadi kan ke pasarnya emang sore ya Dan bukanya pasar yang di outdoor itu emang sore teman-teman Karena harga-harganya itu lebih murah gitu Apalagi kalau kita pinter-pinter nawar ya Pasti kita dapat harga lebih murah lagi Nah buat daun bawangnya aku skip ya teman-teman Nggak aku record soalnya baterai hp aku udah lowbat gitu ya Nah buat daun bawang aku cuci Aku tirisin sampai gering Terus aku potong-potong ya teman-teman Terus aku masukin freezer deh Nah ini aku juga masih punya sisa sayur aku minggu lalu ya teman-teman Aku masih ada kacang panjang, wortel, kol, lapu siam, terong, dan daun obi jeler ya Dan untuk barang-barang yang aku pakai ini Aku kebanyakan belinya di sopi ya teman-teman Dan kalau kalian pingin aku spill barang-barang tersebut Boleh komen di bawah ya Oke segitu aja vlog aku kali ini teman-teman Semoga kalian nggak bosan-bosan ya Nontonin vlog aku selanjutnya Thank you for watching Bye bye